Proses pencoklitan dan pemutahiran data pemilih akan dilakukan oleh KPU pada tanggal 20 Januari mendatang. Pencoklitan dan pemutahiran data pemilih tersebut akan dilakukan langsung oleh KPU dengan turun langsung ke lapangan. Di Kota Pantinak sendiri, KPU akan memutahirkan data pemilih di lima kelurahan. Petugas pemutahiran data pemilih kita ini itu nanti kita akan bekalkan dengan tanda pengenal. Jadi tanda pengenal berupa NEMTEC, kemudian TOPI, TOPI PPDP, TOPI Petugas Pemutahiran Data Pemilih, dan tentunya berkas surat-surat lainnya yang kita serahkan kepada mereka untuk mereka bawa. Nah kemudian sebelum itu, petugas PPDP kita itu akan melakukan koordinasi dengan pengurus RT dan pengurus RW setempat. Sehingga pengurus RT dan pengurus RW bisa mungkin memperkenalkan atau memberi akses agar dapat dengan mudah bertemu dengan warganya. KPU meminta masyarakat untuk kooperatif dalam proses pencoklitan dan pemutahiran data tersebut. Sehingga proses pemilu keadaan di kota Pontianak berjalan lancar dan baik. Samsul Hardi, Kompas TV Pontianak